Ada yang memberikan saran kepada UFC soal berapa banyak uang yang perlu ditawarkan untuk membuat Habib Nurmagomedov kembali bertarung. Baru-baru ini isu Habib bakal kembali ke UFC mencuat. Mantan juara kelas ringan itu disebut-sebut bakal mentas di ajang Akbar UFC 300 pada 13 April mendatang. Jagoan asal Dagestan itu dirumorkan bakal melawan Leon Edwards dalam perebutan sabuk juara kelas welter. Isu tersebut telah resmi dibantah oleh Habib sendiri. Tetapi, sahabat The Eagle, Daniel Kornier, mengungkapkan berapa banyak uang yang coba ditawarkan UFC untuk membuat Habib kembali bertarung. Habib mengatakan kepada kami bahwa dia menolak 40 juta dolar untuk kembali ke UFC, kata ex-juara kelas berat dan kelas berat ringan UFC ini. Saya tidak tahu berapa banyak pertarungan yang akan dijalani Habib untuk kontrak sebesar itu. Saya juga tidak tahu untuk ajang apa Habib mendapatkan tawaran tersebut. Dia hanya bilang, saya telah menolak 40 juta dolar, kawan. Saya sudah selesai. Jumlah 40 juta dolar as setara dengan 624 miliar rupiah. Angka itu hampir dua kali lipat dari total penghasilan Habib selama berkarir di UFC. Melakoni 13 pertarungan di oktagon, Habib mengumpulkan bayaran total 21,7 juta dolar as. Mengomentari penolakan Habib, Presiden AMC Fitniks, Kamil Gadziyaf, punya pendapatnya sendiri. Menurutnya Habib mungkin masih bisa digoda untuk keluar dari alam pensiun. Tetapi, UFC harus memberikan penawaran dengan angka yang tepat. Saya akan tegaskan bahwa Habib tidak akan kembali untuk uang berapapun, kata Gadziyaf seperti dikutip dari campionat. Dia mungkin akan kembali untuk 1 miliar dolar. Lanjutnya. 1 miliar dolar as setara dengan 15,6 triliun rupiah. Dengan uang sebanyak itu, Habib bisa menghabiskannya untuk tujuan amal yang global. Untuk kondisi ini, orang bisa memahami mengapa Habib akan kembali. Untuk kondisi yang lain, tidak. Habib tidak akan kembali, pungkas Gadziyaf. Habib Nurmagomedov sudah pensiun sejak Oktober 2020 setelah mengukir rekor 29.0 di MMA Profesional. Dia memenuhi permintaan ibunya, yang tidak mau Habib terus bertarung setelah sang ayah meninggal dunia. Abdul Manap Nurmagomedov berpulang pada Mei 2020, hanya beberapa bulan sebelum Habib melakoni laga terakhirnya.